Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah berjumpa lagi di channel youtube saya Channel youtube yang membahas masalah tutorial di bidang elektronika Nah di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara memodifikasi mouse wireless biasa menjadi mouse wireless yang bisa di charger ulang Nah untuk mouse seperti ini sebenarnya sudah banyak yang jual di marketplace online seperti Shopee atau Tokopedia Jadi ini bukanlah suatu inovasi tapi cuma modifikasi biasa Nah untuk langkah-langkahnya kita buka dulu mouse wirelessnya seperti ini Nah setelah kita buka ada beberapa komponen seperti PCB dan mirror optiknya Nah dari mouse ini ada beberapa bagian yang harus kita ubah agar penempatan baterai nanti bisa muan Nah disini saya kasih tanda untuk penempatan USB charger nya Jadi saya lubangi casing dari mouse ini di bagian belakang yang nanti akan saya bor Nah setelah selesai kita coba dulu masukkan USB charger nya Nah usahakan agar kabelnya tidak terhalang Nah seperti ini kita susun seperti ini Nah disini PCB nya terpaksa harus saya potong sedikit karena menghalangi kabel USB nya Nah pemotongan ini jangan sembarangan karena harus diperhatikan dulu Agar tidak ada jalur yang terpakai terpotong Nah tempat baterai yang lama saya potong juga agar bisa menempatkan baterai yang baru Nah setelah selesai kita masukkan USB charger nya Dan kita lem seperti ini Nah untuk komponen pengecasannya saya menggunakan dioda yang saya susun secara seri Untuk mengurangi poltase 5 pol menjadi 4,2 pol Agar baterai nya tidak over discharge Agar tidak kelebihan poltase saat pengecasan nanti Nah setelah selesai saya pasang dulu baterai nya Nah disini saya menggunakan baterai litium Litium kecil yang berkapasitas sekitar 350 mAh Dan tidak lupa juga saya pasang LED indikator agar kita tahu saat pengecasan nantinya Nah setelah baterai terpasang kita hubungkan plus baterai ke plus baterai yang lama yang terhubung ke PCB Dan minus nya saya hubungkan ke minus baterai yang lama Nah seperti ini Nah setelah kabel terhubung Sudah terhubung semua Kita susun seperti semula Nah seperti ini Nah usahakan agar penempatannya Sepresisi mungkin Agar nanti mudah kita tutup casingnya Nah sebelumnya saya tes dulu poltasenya Untuk memastikan Mouse nya akan bekerja dengan baik nantinya Nah untuk charger nya juga sudah berfungsi Dengan baik Dan terakhir kita pasang LED indikator nya Nah saat pengecasan maka LED indikator bisa kita lihat Akan menyala Nah seperti itu Dan disini saya menggunakan lem lilin Untuk mengelem nya Nah setelah selesai langsung kita tutup Seperti ini Dan kita pasang bautnya Nah setelah berfungsi dengan baik Langsung kita Lem juga baterai nya Agar tidak goyang Nah kita tes dulu Dan optiknya berjalan dengan baik Nah langsung kita tutup Mouse nya Dan selesai Nah disini saya akan uji coba Pada laptop langsung Apakah akan berfungsi dengan baik Atau tidak Nah mouse nya Sudah saya pasang Kita tes dulu Nah mouse nya sudah berfungsi dengan baik Jadi sudah bisa kita gunakan Nah untuk pengecasannya bisa kita langsung colokkan ke USB dari laptop Atau charger Atau charger langsung Saya tes dulu ke laptop yang lainnya Apakah sama fungsinya Di laptop yang satunya ternyata berfungsi dengan baik juga Jadi mouse ini Berhasil kita modifikasi Setelah saya uji coba Ternyata mouse ini Lumayan bagus Karena setelah saya bandingkan dengan mouse wireless yang biasa Jangkauannya lebih jauh yang modifikasi Karena menggunakan voltase 3,7V Sedangkan mouse wireless yang lama Hanya menggunakan baterai 1,5V Dan mengecas nya seperti ini saja Jadi tidak perlu lagi kabel USB Langsung bisa ditancapkan langsung Seperti itu Dan mouse akan terisi otomatis Demikian tutorial singkat dari saya Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh